Sampai kepanpun manusia tak akan pernah sanggup untuk berhenti berdecak kagum akan alam semesta ciptaan Tuhan yang kita tinggali ini. Termasuk fenomena-fenomena menakjubkan yang terjadi di dalamnya. Dan berikut 7 Fenomena Alam versi on the spot. Fenomena Alam yang terjadi diawali dari ilmuwan-ilmuwan Rusia yang menghidupkan kembali bunga dari zaman S pada puluhan ribu tahun lalu. Mereka mengklaim bahwa ini adalah tanaman bunga paling tua yang pernah dibudidayakan kembali. Para ilmuwan menamakan Silen Stethmopila yang disesuaikan dengan bentuknya. Silen merupakan genus bunga liar yang hidup di daratan Eropa. Uniknya sumber bahan bangku yang digunakan untuk menumbuhkan kembali tanaman berbunga ini bukanlah dari bijinya. Melainkan dari jaringan fosil buah yang ditemukan bersama sejumlah biji-biji yang di dalam sarang tupai yang diperkirakan terkubur di lapisan es sejak 30 ribu tahun lalu. Meski sangat tua, jaringan buah-buahan tersebut terawetkan dengan baik di lapisan es atau permafrost yang sangat dingin. Hasil penelitian ini dipublikasikan di The Proceedings of the National Academy of Science terbaru yang terbit edisi Selasa 21 Februari 2012 lalu. Beberapa tahun lalu ilmuwan Rusia juga menemukan fosil anak mamut atau gajah purba di lapisan es Siberia dalam kondisi jaringan yang terawetkan dengan sangat baik. Dan saat ini bersama-sama dengan para peneliti Jepang, mereka mencoba menghidupkan kembali mamut dengan teknik kloning di tubuh gajah. Fenomena alam selanjutnya adalah hujan bola biru yang dialami oleh Steve Hornsby di kediamannya di Bournemouth, Inggris. Dia mengatakan bola-bola itu sangat licin dan sulit dipegang, hingga akhirnya dia menggunakan skop untuk memasukkan bola-bola biru itu ke dalam troples. Bola biru berposter lembut tidak berbau dan tidak lengket itu, kemudian ia bawa ke badan meteorologi setempat. Beberapa minggu setelah itu, para ilmuwan di Bournemouth University telah mengumumkan mereka telah memecahkan teka-teki bola biru tersebut. Bola biru itu hampir pasti adalah Natrium Polyacrylate atau Water Lock, yakni polimer penyerap yang digunakan dalam pupuk, bahan yang digunakan para pendagang bunga dan tutang kebun sebagai cara untuk menjaga tanah tetap lembab. Walau masih belum jelas bagaimana bola-bola biru tersebut bisa sampai ke perkarangan rumah Hornsby, namun dugaan sementara adalah hujan badai es besar yang tampaknya membuat Natrium Polyacrylate dalam pupuk di perkarangan tumbuh secara cepat dan bertambah besar. Awal tahun 2012, tepatnya hampir di sepanjang bulan Januari, beberapa negara di belahan dunia dipenuhi kabar fenomena salma yang telah terjadi. Beberapa kantor berita mencatat dan menyiarkan beberapa rekaman suara-suara aneh yang berasal dari perut bumi, seperti suara dentuman benda keras, suara pesawat, suara mesin diesel, suara trompet, dan suara dengkurang yang muncul dari dalam perut bumi. Suara misterius pertama terjadi di beberapa negara di Eropa, seperti di Ceko, kemudian di Polandia, Switzerland, dan Inggris. Kemudian beberapa negara di benua Amerika pun mengalami kejadian serupa, di Kanada, Meksiko, New York, dan terakhir terekam di Costa Rica. Fenomena seperti ini sudah mulai terekam sejak 1970-an, hanya pada tahun 1970 dan 1980, fenomena tersebut belum bisa disimpulkan. Barulah pada tahun 1990 di Amerika Utara, fenomena serupa terjadi, dan hal tersebut mulai jadi wacana publik. Lanjut ke badai matahari, seperti yang dilansir suat kabar The Sun di Inggris, mewartakan badai matahari besar akan kembali melanda bumi. Hal tersebut terjadi akibat ledakan yang terjadi di permukaan matahari, di mana sejumlah besar partikel matahari itu diramalkan akan menuju ke bumi dengan mengirimkan badai magnetik dengan kekuatan yang sangat besar. Para peneliti memprediksi, daerah dekat kutub akan menjadi tempat terjadinya badai yang sangat intens tersebut. Dan efek dari badai matahari itu bisa mengganggu komunikasi satelit setelah aliran radiasi dari matahari memantul di medan magnet bumi. NASA pun menjelaskan juga bahwa letusan itu bisa menyebabkan tergangguan jaringan listrik GPS, satelit, dan penerbangan. Jika badai matahari terjadi, akan mencapai bumi dalam waktu 1 hingga 2 hari. Dan sedangkan radiasi elektromagnetik, energi tingginya akan mencapai bumi dalam waktu hanya sekitar 8 menit. Pada tahun 2012, ternyata Cakrawala menyuguhkan banyak pemandangan menakjubkan. Di antaranya, awan berbentuk UFO di Taiwan, Ontario, dan Perancis. Awan garis melingkar di Colorado dan di Nebraska. Gulungan awan yang nampak berbaris se-layaknya ombak di lautan terekam oleh kamera. Sementara itu di Jepang dan Amerika, langit terbelah menunjukkan dirinya dan menyuguhkan pemandangan yang langka. Selain awan-awan, aurora menunjukkan bentuk dan warna yang berbeda jauh lebih indah dari tahun-tahun sebelumnya. Ternyata badai matahari yang tengah terjadi memberikan pengaruh pada medan magnet di kutub utara bumi. Dan efeknya adalah, aurora di bumi makin memperlihatkan bentuk dan warna indahnya. Meski semua fenomena menakjubkan tersebut dapat dijelaskan secara ilmiah, dan tersebut amatlah jarang dijumpai. Untuk kita semua masih ingat, beberapa waktu lalu di dunia astronomi cukup heboh dengan penemuan sebuah planet yang memiliki julukan sebagai Super Earth. Dengan nama Kepler-22b. Satu planet tersebut dijuluki Super Earth karena mendukung kehidupan layaknya bumi dan ukurannya yang lebih besar dari bumi kita. Kali ini ada lagi penemuan Super Earth baru, namun lebih memberikan angin segar bagi para astronom dalam menemukan tempat hunian seperti bumi. Peneliti dari Carnage Institute for Science mengklaim bahwa mereka menemukan planet dengan air yang berbentuk cair dan bahkan bisa menopang atau berisi kehidupan. Planet yang bernama GJ667CC ini dikatakan berada tepat di tengah zona yang bisa dihuni atau habitable zone. Selain itu, jarak dengan bintang utamanya sangatlah tepat. Karena menurut tim peneliti tersebut, umumnya sebuah planet Super Earth memiliki jarak yang terlalu dekat atau terlalu jauh terhadap bintang utamanya. Namun, GJ667CC memiliki jarak yang tepat dengan bintang utamanya. Artinya, memiliki suhu dan temperatur yang layak untuk mendukung sebuah kehidupan. Planet ini memiliki masa 4,5 kali masa bumi. Waktu orbit 28 hari saja. Jika bumi memiliki satu bintang, yaitu matahari, lain halnya dengan GJ667CC memiliki tiga bintang dengan bintang utamanya GJ667CC. Dan dua bintang lainnya dikatakan tidak terlalu mempengaruhi iklim planetnya. Namun, kedua bintang itu akan nampak indah saat terlihat dari langit planet ini. Tetapi kabar agak mengecewakannya adalah planet yang terdeteksi teleskop di European Southern Observatory ini ternyata memiliki jarak 22 tahun cahaya. Artinya, jarak yang sangat jauh ditempu dari bumi. Selain ada awan di permukaan Mars, sebelumnya ada penemuan sebuah fenomena yaitu ada aliran air mengalir di planet keempat itu. Pesawat antareksa Amerika bernama Orbiter Mars Reconnaissance telah menunjukkan bahwa di planet Mars ada air yang mengalir pada musim panas. Pesawat antareksa lain dan berbagai meteoroid Mars pun juga menunjukkan bahwa permukaan Mars asin berupa cairan kental. Menurut Philip Christensen, seorang ahli geologi di Arizona State University, ini menegaskan, jika para ilmuwan telah mengetahui selama bertahun-tahun bahwa air ada di planet Mars yang mungkin air asin dan memang cair. Sementara ahli geologi Sapret dari Indiana University menyambut baik hasil penelitian tersebut. Para temuan itu akan membantu para ilmuwan merencanakan perjalanan di masa depan untuk mencari tanda-tanda kehidupan pada planet Mars masa kini. Pemirsa tulis ketujuh fenomena alam versi Unespon. Terima kasih telah menonton!